Assalamualaikum rekan-rekan Menurut rekan-rekan, boleh gak kita menyita barang yang punya hutang? Ya? Dia pinjam uang sama kita Lalu dia gak bisa bayar, gak mau bayar atau bagaimana lah Bisa gak kita cita barang-barangnya? Ya? Atau mungkin kita buat perjanjian di awalnya Di awal dia minjam uang, kita buat perjanjian Bahwa jika dia tidak membayar Kita boleh mengambil TV-nya misalnya Atau mengambil motornya Boleh gak kita lakukan? Atau Bahkan diserahkannya Pada saat dia minjam uang Mencita Barang-barangnya itu Jawabannya tidak boleh Kalau anda melakukan itu sama aja anda dengan Merampas, mencuri, atau merampok segala Tidak boleh kita lakukan itu Karena kita tidak punya wawonan untuk menyita barang orang Yang punya wawonan menyita barang Hanyalah pengadilan Putusan pengadilan Nah, kalau begitu bagaimana bang? Nah, makanya hati-hati kita meminjamkan uang itu Nah, kalau Kalau mau Cara yang benar Jalur Hukum Kita gugat dia Perdata Melalui gugatan perdata Bisa gugatan wawon Seperti namanya Apa Bukti kita ke pengadilan? Itu perjanjian-perjanjian tadi Nanti pengadilan lah yang Memutuskan untuk menyita barang atau tidak Kita bisa ajukan Ke pengadilan untuk Menyita barangnya Sita jaminan namanya Putusan pengadilan Nah, kalau misalnya dia gak punya Barang bang Nah, itulah paling putusan pengadilan Wajib membayar hutang Nanti kalau dia punya uang Dibayarnya Atau dicicil atau bagaimana Tergantung putusan pengadilan Kalau dia tidak punya uang Gak punya barang Gak punya harta Gak ada asetnya Gerendangan lah kita katakan Makanya Berkarenakan Meminjamkan uang itu Hati-hati Karena kita tidak bisa Melaksanakan Apa namanya Menjadi hakim sendiri Ketika Si Punya hutang gak bayar Jalurnya harus jalur hukum Mungkin selama ini Ada saja yang melakukannya Mengambil motornya Mengambil Ya, karena mungkin tidak Dilaporkan Tapi memang kan Serba salah ya Kalau gak diambil motornya Gak ambil barangnya Gak bayar hutang dia Kalau kita ambil barang Ambil motornya Kita sudah Melanggar hukum juga Ya kan Banyak juga yang bertanya Kepada saya Protes Gimana abang Katanya Kalau gak diambil barangnya Nanti gak dibayar-bayar Betul juga memang Tapi kalau kita bicara Hukumnya seperti itu tadi Kita tidak boleh main Hakim sendiri Sama halnya dengan Kita ditabrak orang Kalau kita Tahan SIM-nya atau STNK-nya Ketika dia melapor SIM-nya ditahan STNK-nya ditahan Kita salah juga kan Itulah memang hukum itu Ya kan Sebab salah ya Tapi Niat saya hanya menyampaikan Hukumnya saja Hutang tetap harus dibayar Ya kan Nah yang menghutangkan pun Janganlah terlalu banyak Ngambil bunganya Sekedarnya Namanya membantu Ya rekan-rekan Kalau memang mau membantu Berarti kan jangan Mempersulit Kita menjerat Leher orang Ya kan Bantulah Kalau memang harus ada Lebihnya Ya seikhlasnya gitu Damai Ya kan Ya itu dia Rekan-rekan Mengenai boleh tidak kita Menyita Barang orang yang punya hutang Tidak boleh rekan-rekan ya Sampai berjumpa kembali Tetap semangat Tetap tonton channel Bang Beri Supaya kita terhindar dari Kesebenang-unangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa